What's up Skoll fans, welcome back to Time Out! Yo, what's up Time Out, gang? I would love to feel about it, Jalen Brock. Kemenang ini dengan quote yang sangat klasik sekali. Dia bilang kalau pemain indian pister semuanya berubah jadi Michael Jordan kemarin ini karena nembaknya pada masa semua ya. Apalagi Andrew Namehart dan juga TJ McCoyle. So, what a classic quote from JB. Eh, of course, it went viral kemenang ini di social media. Dan gimana nih, guys? Semua series di Conference Final 3-0, guys. Ini gak seru banget sih. Dan juga gak sesuai ekspektasi gue. Mungkin yang bisa 2-1 itu emang cuma Manchester United, guys. Ah! Itu dia kenapa gue pakai jersey-nya, guys. Manchester is red, guys. Mau ngingetin aja nih. Kita udah gak puasa gelar, guys. Kita udah juara Piala FA 2 hari yang lalu. Jadi, yang puasa cukup cat aja. Masukin 3-poinnya hari ini. Cat 0-8, 3-poinnya hari ini. Hancur, hancur, hancur selama series ini. Untuk 3-poinnya nanti kita akan bahas juga di kelas hari ini. Tapi, kalian lihat ini udah fix ya, guys. Finalnya akan Dallas Mavericks melawan Boston Celtics. Dimana susah banget untuk bisa recover from a 3-0 down. Secara sejarah, itu tim di NBA Playoff yang sudah 3-0 unggul di sebuah series. Itu rekornya adalah 154 dan 0, guys. Jadi, belum terkalahkan. Jadi, akan sangat susah sekali untuk bisa kayaknya menjadi tim pertama yang memecahkan rekor tersebut. Tapi, eh. Sekarang lebih fond, though. Kyrie back to Boston. Lawan mantan timnya di Titi Gordon. And then, Christoph Porzingis mungkin mau ngalahin Luka Doncic. I don't think he likes Luka Doncic, though. Perasaan gue sih kayak gitu. Tapi, ya, I think fans NBA juga gak akan kecewa sih. Jadi, ini udah 2 tim terbaik sih di NBA Playoff sekarang ini. And, of course, kemarin ini juga kayaknya Rich Paul keceplosan, guys, di TNT. Dia bilang kalau LeBron akan jadi free agent this offseason. Is this news? Nah, itu kita akan bicarakan juga tuh di kelas Time Out hari ini. Dan, guys, jangan lupa untuk support channel ini dengan membeli kos kaki Time Out Gang sudah available di Tokopedia. Linknya ada di bawah, di description box. Kalau bisa copy-paste aja langsung. Ini, you gotta represent Time Out Gang at all time, bro. Gue juga sering pakai sih untuk ngeliput. Karena memang kos kakinya itu bahannya dan juga kualitasnya sangat oke banget. Dan juga sangat nyaman untuk dipakai buat jalan-jalan. Untuk main basket. Dan juga desainnya yang pasti juga sangat menarik sekali. Dan ini limited edition, guys. Gak akan ada restock. Jadi, pastikan jangan sampai kehabisan. Go get it on our Tokopedia. So, once again, thank you so much, guys. For always supporting Time Out. Really appreciate everybody. Jangan lupa untuk nonton secara full. Jawab untuk like. Jawab untuk comment. Dan bagi yang mau subscribe, please subscribe to the channel. And yeah, let's have some fun. And start our class, guys. Kita akan mulai dengan Prawira Harum Bandung yang kemarin ini memberikan support kepada tim sepakbolanya. Yaitu Presip Bandung. Presip memang menang 3-0 ya. Dari Madura United. What a game, though. Dan ini keren banget sih. Untuk melepaskan penat lah ya. Daripada main basket terus mereka tim boning untuk nonton tim sepakbolanya. I think this is a great idea dan juga bagus ini. Saya harus sering collab dengan tim sepakbola biar IBL pun juga ataupun tim tersebut juga makin naik namanya. Dan juga makin dikenal sama banyak orang. Dan yang paling keren sih, ya si Brandon Francis sih. Gialah, dia bisa masuk ke dalam lapangan. Bisa masuk to the pitch. Dan juga ngasih jersey dan juga foto baru dengan jagoannya men. David De Silva. So that was a really cool moment menurut gue untuk lihat. Gue seneng banget sih for Brandon Francis. I think itu salah satu idolanya juga tuh kayaknya. David De Silva sih. Jadi, yeah man. I think that's a good idea untuk tim boning juga untuk Prawira kemarin ini. Asik lah. Asik gue seneng banget sih ngeliatnya mereka kemarin bisa mendukung Presip Bandung juga. Gimana nih guys minggu ini? Apakah ngeliput PJ KBS? Atau meliput Prawira Dewa. Ini gue masih labil, labil sekali guys. Let me know in the comment section below ya. Udah itu aja. Abis sekarang kita pindah ke LeBron James. Nah ini CEO Clutch Sports dan juga agentnya itu Rich Paul. Kayaknya keceplosan sih. Dan juga membocorkan berita bahwa LeBron James akan decline his player option with the Los Angeles Lakers. Is this supposed to be a big news? Menurut gue enggak sekarang ini. Karena emang LeBron sejarahnya itu selalu decline his player option with his team. Jadi gue enggak kaget sama sekali kalau dia melakukan ini untuk off season. Karena dia pastinya pengen naikin gajinya dia. Dan juga dia pengen sign multiple years. Dan ini mungkin aja akan menjadi kontrak multiple years terakhirnya LeBron. Sebelum dia pensiun di NBA sih. Oh my God. That's gonna be so sad man. Karena LeBron gak lebih 40 ya kayaknya tahun ini. Jadi kayaknya mungkin dia kalau 3 tahun tuh dia udah 43 guys. Atau 42 kalau dia 2 tahun ambil sama Lakers nanti ini. Jadi I don't think this is a big news. Gue expect dia untuk balik lagi ke Lakers tahun ini. I don't see him moving anywhere else. Ya mungkin nanti akan jadi big news. Kalau tiba-tiba LeBron bilang, Oke gue pindah dari Lakers. Gue melihat tim ini. Maybe the Phoenix Suns. Or maybe the Philadelphia 76ers sekarang ini rumornya. Jadi pasti tim-timnya akan memantau sih. Mereka akan memantau situasinya LeBron di Los Angeles Lakers. But I don't expect LeBron to move anywhere sih anytime soon. Walaupun memang tim-tim gue yakin akan semakin banyak yang invite Brownie James untuk NBA draft workout nanti ini. Karena mereka juga pasti berharap ya kalau anaknya pindah ke tim itu atau di draft tim itu. Pastinya berharap bapaknya mau ikutan gitu. Siapa tau kan bapaknya punya mimpi pengen main bareng Brownie tuh di NBA. So tim-tim mungkin akan gambling ngambil Brownie saat NBA draft nanti. Tapi Phoenix Suns yang paling terang-terangan sih sekarang ini. Phoenix Suns katanya udah secara resmi invite Brownie. Apalagi Brownie nggak mau 2-way contract ya. Brownie mau hanya regular contract aja itu udah dibilang juga sama si Rich Paul. Jadi nggak mau tuh 2-way. Dan Phoenix Suns itu setahu gue punya pick number 22 in the first round. Jadi mereka akan memikirkan untuk memakai pick tersebut untuk memilih Brownie saat NBA draft nanti. Tapi gue bingung sih kalau dia juga tertarik sama LeBron. I don't know how they're gonna pay LeBron. Karena sekarang ini timnya over budget banget ya. Timnya tuh udah nggak tau sih luxury tax-nya berapa. Karena ada KD, ada D-Book, ada Bradley Bill. Tuh kalau salah bertiga aja udah 160 juta USD kontraknya. Jadi gue bingung kalau mereka mau incar LeBron sih. Apalagi LeBron probably next season itu kisarannya sekitar 55-60 juta USD per season. Jadi mungkin mereka harus buang Bradley Bill? Or KD maybe? You never know. But ya pasti off season ini kita akan sering banget mendengar namanya Brownie, mendengar namanya LeBron. Kalian itu yang akan mengundang views ke time out of season ini. Gila ini kalau kita istirahat 9 hari, kita bahasanya udah bingung juga mau ngomongin berita apa ya nanti ya. Kalau tiba-tiba semuanya sweep. Tapi ya man, off season ini pasti LeBron dan Brownie akan di throw terus lah namanya ke media. Gue udah yakin banget. Tapi like I said, gue akan tetep yakin LeBron akan stay di Lakers, walaupun Brownie di draft sama tim lain. Dan sekarang kita akan pindah membahas lagi-lagi Indiana Pacers gak bisa close out the game dan juga chow kemain ini. Dan lagi-lagi saya juga nge-jinx di Discord guys. Di awal kuartal 4 kayak kemain gue ngomong ini dan tiba-tiba Pacers kekejar dong guys. Dan sekarang gue udah gak tobat. Gue udah tobat, gue udah gak akan komentar saat lagi in game. Jadi gue diem aja sekarang. Gue bacain komen-komen aja di Discord karena ini udah kejadian 3 kali kayaknya. Pas gue ngomong dan tim yang gue sebutin langsung tiba-tiba ya pokoknya kebalikannya lah. Tapi kemain ini dramatic fashion. Kemenangannya Celtics dimana mereka menang 114, 111. Dari Indiana Pacers to take a 3-0 lead in the Eastern Conference Finals. Dramatis karena memang main tuh Celtics comeback dari ketinggalan 18 poin. Lalu juga terakhir mereka survive a 3-point shot from Aaron Naismith untuk send the game to overtime. Ini kalo mereka mainin cuma 47 menit, wah Indiana udah up 21 ini. Dari Celtics sekarang ini. Tapi head coachnya mereka gue gak tau kenapa Riccardo ini sering banget melakukan ataupun juga mengambil decision yang sangat questionable banget di series ini. Dia main juga alergi. Ambil time out. Alergi! Gue gak tau kenapa tapi dia harus tau sih kalo tim ini kan pertama kali masuk ke Eastern Conference Finals. Dia harus call time out, draw a play, calm his team down. Jadi, ya biar anak-anaknya juga tenang dan tau harus ngapain sih di 8-poin. Kok gak ntar kayak yang main tuh di steal sama Drew Holiday kan? Si Andrew Nembhard terakhir itu tapi Drew Holiday man. Ini kenapa dia punya championship DNA. And this is why lo dengan jelas bisa melihat kenapa alasannya Celtics berani buang Marcus Marr dan mengambil Drew Holiday. Because of this sequence aja sih. First one, dia dapet bola dari Jason Tatum. Dia take it to the cup. And then dia dapet M1, dapet foul. And then he hits a clutch free throw. Untuk bisa bedanya jadi 3 poin gamenya. Lalu dia juga nge-steal bola dari Andrew Nembhard terakhir untuk seal the game. So, when the Celtics need a big play or steals, he'll always show up man. He'll always show up. That's why I said mental juaranya itu gak bohong sama sekali sih. Dan gue juga, I love Jason Tatum mainnya di game ketiga sih. Dia percaya banget sama teammates-nya dan dia juga gak maksain sih. Untuk dia sikat sendiri bolanya. Ya, lo bisa lihat sama itu si Jason Tatum itu Di akhir-akhir game itu dia ada yang behind the back pass kepada Al Horford. Itu menurut gue keren banget sih. Dan juga, itu keep the Celtics in the game. Dan yang terakhir itu dia kasih bolanya kepada si Joe Holiday. Walaupun memang dia juga ada 3 poin 1 ya. Ada 3 poin sekali juga. In clutch time. Waktu Jason Tatum masih gila sih. Masih 36 poin, 10 rebound, dan juga 8 assist. Gila sih, tapi apes banget buat Indian Pacers kemarin ini. Udah up 18 poin dan mereka harus kalah. Ya, they had the game on their hand, bro. On their hand. Tanpa Tyrese Halliburton, man. Naim Harikman udah jago banget, man. 32 poin, 9 assist. TJ McConnell, 23 poin. 9 rebound, 6 assist. Tapi ya ini, kenapa menurut gue Lee Kala harus make a better decision untuk timnya sih. Sebagai coach yang pernah menjadi juara NBA. Ya, man. Ini mana lagi nih? Tapi, kemarin Opa Horvath, man. Opa Horvath sih clutch juga sih untuk si Boston Celtics. Dia 23 poin. 7x3 poin, guys. Oldest player in NBA playoff yang pernah 7x3 poin kemarin ini. Gue yakin Brandon Francis pasti bangga banget. Dan seneng banget pasti ngeliat performance-nya Opa Horvath kemarin ini. But, eh, Elf. Berapa tahun ya? 32 tahun, 36 tahun ya? He still show up for the Celtics sih. Dan ini juga adalah veteran leadership yang sangat diperlukan sekali sama pemain-pemain Celtics. And like I said, I think Jason Tatum, down the strad, he was making championship plays. Championship plays for the Celtics. Dan juga Jalen Brown menambahkan 24 poin untuk Boston Celtics. I think it's going to be a sweep tomorrow morning. I think it's going to be a sweep, man. Dan gue yakin juga kayaknya Taris Albertan gak akan memaksain sih untuk main di game besok ini. KP juga bisa istirahat. Kayaknya bisa istirahat sampai final lah. Final itu baru mulai tanggal 7 Juni Jakarta, guys. Jadi bisa relax dulu lah si KP ya. Dan, aduh! Minnesota Team Wolves gue kira akan galak di Western Conference Final. Ternyata mereka lembek banget, guys. Dallas juga selangkah lagi nih. Masuk ke NBA Finals setelah mengalahkan Minnesota tadi pagi. 116-107 di game ketiga. Luka Doncic sama Kyrie Irving di kuartal keempat. Poinnya, combine lebih banyak daripada satu tim Minnesota Team Wolves di kuartal keempat. 21-20. Sekarang ini kayaknya duet Luka sama Kyrie Irving. Unstoppable banget, man. Mereka tadi masing-masing 33 poin. Dan Kyrie dan Luka itu adalah the first starting backcourt to have at least 30 poin. In the same game 3 times in a postseason in the last 50 years. Dan tadi di kuartal keempat enak aja sih ngeliatin mereka ganti-gantian nge-score sih. So beautiful to watch, man. Luka juga, lu bisa liat ya. Luka sama Kyrie itu body language-nya beda banget sih. Dan bagaimana mereka selebrasi, mereka tuh hype banget. Gua kayaknya belum pernah sih ngeliat Luka dan Kyrie this hype sih. So ngeri sih. Dangerous. They are very dangerous menurut gua sih. Dan saat clash time, mereka selalu muncul. Pertama sih, tar gua lupa. Kung Hala pertama sih PJ Washington dulu ya, 3 poinnya. PJ juga always clutch, man. PJ Washington juga tadi ada 3 poin untuk Kung Hala bikin seri game-nya. Tapi setelah itu, Luka had a turn run jumper. Depannya, I think Kung Hala jadi McDaniels. And then Kyrie, man. Tough, tough baseline shot over Kat. And of course, untuk seal the game, tadi ada alley-oop dari Luka kepada Daniel Gaffer. Daniel Gaffer juga played amazing. Memang tadi di kemenangan ini sayangnya, Derrick Lively mengalami cedera setelah kena lututnya Kat. Padahal Derrick Lively ini, lagi gokil banget ya. Kung Hala 13 field goal, belum miss sama sekali di series ini. He's been the energy guy. He's been solid, catching laps, playing defense, getting rebounds. Tapi untungnya, untungnya, katanya gak masuk ke concussion protokol untuk NBA. Dan katanya lehernya juga udah oke, guys. Jadi kayaknya bisa main nanti di game keempat untuk Dallas. Hari ini Daniel Gaffer, tapi setiap up, walaupun cuma 5 poinnya kalau gak salah, tapi defense-nya dia, man. Defense-nya dia luar biasa banget. Tadi sempet nge-block Mike Conley, lalu juga sempet nge-block si Carl Anthony Towns. Jadi, ya, man. Gaffer hari ini sih, I think this is best game juga sih untuk Dallas di playoff kali ini. Dan mau ingetin sekali lagi, kalau Kyrie itu katanya di close out game. Gak salah, 16-0, guys. Jadi kayaknya game 4 kemungkinan besar T-Wolf akan bubar juga sih. Hehehe. Jadi Dallas sama Boston siap-siap istirahat 9 hari. Jadi kita bikin kontennya sama Grant Williams sekali sama Marcus Bolden kali itu. Selama 9 hari itu. Tapi, anaknya Michael Jordan gimana nih? Anaknya Michael Jordan. Where is he, bro? Where is he? Capek. Apakah bensinnya abis si Ant-Man? Walaupun tadi ada satu yang ditanjak Daniel Gaffer sih dangin. Nasty, bro. Gila tuh, posternya gila sih. Posternya gila, lompatannya bener-bener tinggi banget sih. Gak masuk akal. Tapi Ant-Man, kasihan sih. Scenes. Scenenya dia di filmnya Hustle itu. Terjadi di kejadian nyata hari ini. Di mana di film kan dia ngeliatin bau krus tuh. Hari ini di game tadi dia yang jadi bau krusnya. Diliatin sama Luka dong. Luka mah gila ya. Luka tuh emang. Man, he's a savage, bro. He's a savage. I don't know what he said kan. Dia juga gak tau. Dia gak mau cerita juga kan. Dia bilang apa tadi ke Ant-Man. Pas after the game. Asam sih. Bahwa gue penasaran berpentau tuh dia. Bikin Ant-Man kena mental gimana. Tapi, Ant-Man sebenarnya game ini mendingan sih. 26 poin, 9 rebound, dan juga 9 assist. Tapi kayaknya. Butuh 40 poin sih. Untuk dia bisa bawa T-Wolf menang. Kayaknya di sebuah game. Di sebuah game serisi ini lah. Tapi Cat masih hancur banget, man. Cat. In a must win game. Nembaknya 5 dari 18. 0-8 untuk 3 poinnya. Mendingan gue kali 3 poinnya pada Cat deh. Tapi. His quote dari 2021. Doesn't age well, bro. Di mana dia bilang. Dia the best big shooter ever. Hehehe. Di serisi ini. Doi 3 dari 22. Untuk 3 poinnya. Lowest 3 poin percentage. In a conference final series. In NBA history. Hanya 13,6 persen saja. Dan selama kuantar empat. Di serisi ini juga rusak guys. Start setnya dia. 2 dari 12. Field goalnya. 1 dari 8. 3 poinnya. Dan juga plus minusnya. Minus 16. Jadi Cat. Mendingan siap-siap. Pesan tiket liburan. Kayaknya tim Lof minggu depan. Healing ke Bali boleh sih. Kayaknya udah cocok. Healing ke Bali ya. Ya. Hanya Nasrid kayaknya. Nasrid yang masih confident sih. Nasrid bilang. Kalau timnya masih bisa comeback. Dari ketinggalan 0-3. Aduh. Nasrid juga kayaknya. Halu. Halu. Tapi. Sekali lagi gue mau ngingetin. Tim yang sudah unggul 3-0. Di play off. Itu rekornya 154 dan 0. Jadi good luck. Untuk bini. Jadi ya. Sedikit yang gue mau bahas. Di kelas timeout hari ini. Gue tunggu juga untuk komentar kalian. Gue harus live soalnya sebentar lagi. Jadi gak bisa terlalu panjang-panjang juga. Untuk bikin timeoutnya. Prediksi besok. Celtics lah. Celtics menang. Besoknya udah. Besoknya Indiana udah. Main bapak pertama. Bapak kedua dilepas kayaknya sama Indiana. Mereka juga pengen liburan aja kayak Indiana. Oke. Udah nyerah juga lah pasti lah Indiana kayaknya. Jadi. Kayaknya gak ada yang 5 game. Kayaknya semua kayak 4 game sih. Menurut gue sih. Jadi ya. Guys. Itu aja sih untuk kelas timeoutnya. Semoga kalian enjoy the class today. I really appreciate everybody. Dan nih guys. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And enjoy. Nope. Have a great night. And I will see you guys very soon. Peace out everybody. Bye. Bye.